Hakikatnya tidak ada yang disebut dengan kehilangan. Kenapa? Karena semua yang ada dalam diri kita hanyalah titipan dari Allah SWT. Kita tidak akan pernah menyebut kehilangan kalau kita tahu bahwa semua yang ada di kita adalah titipan. Jadi sebenarnya tidak ada yang kita miliki yang ada hanyalah kita dititipi. Jadi kalau yang dititipi itu diambil lagi oleh pemiliknya namanya kehilangan atau bukan? Bukan, namanya apa? Diambil lagi oleh pemiliknya atau boleh jadi yang kedua pemiliknya menggantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang diambil itu. Kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan maka jangan pernah merasa memiliki.